Inilah pembunuh yang benar-benar menyiksa korbannya sebelum dibunuh dan caranya kejam banget. Kraft dicurigali melakukan setidaknya 67 pembunuhan di California, Oregon, dan Michigan selama rentang waktu lebih dari 12 tahun antara 1971 dan 1983. Target utamanya adalah laki-laki g... dan pejalan kaki. Banyak korban laki-laki yang dibunuhnya secara fisik lebih besar daripada Kraft. Beberapa berasal dari angkatan laut US. Banyak dari para korbannya dibakar menggunakan korek rokok pada bagian dan area sensitif lainnya. Korban lainnya mendapatkan perlakuan yang lebih parah. Rektrum atau uretra mereka dimasukkan benda-benda seperti cabang pohon, kaus kaki, tusuk gigi, pena, dan sebagainya. Mereka yang kurang beruntung bahkan digebiri saat masih hidup. Pada sebuah kasus, Kraft memotong kelopak mata salah seorang korbannya untuk memaksa korban menonton proses penyiksaan. Pada contoh lainnya, ia mengunyahkan korban. Sepertinya Kraft mendapat kesenangan tertentu dari melukai korbannya secara s***** sebelum akhirnya membunuh korban. Salah satu contoh kasus yang paling menjijikan adalah Kraft mengantar satu dari para korbannya menuju sebuah tebing yang jauh dari keramaian, di mana ia mengikat korbannya di sebatang pohon. Hasil otopsi menunjukkan sebab kematian adalah sesak nafas yang disebabkan oleh daun dan tanah yang masuk ke dalam trachea anak tersebut. Ya, korbannya adalah anak-anak. Hasil otopsi juga menjelaskan bahwa anak tersebut telah dis***** dan digebiri dengan alat k***** yang terputus, dimasukkan ke dalam rektum bersama dengan material yang terbakar dan dedaunan. Sebelum digebiri, uretra korban dimasukkan stik koktel hingga menembus kandung keminya. Dadas, krotum, hidung, dan pipi korban seluruhnya terbakar oleh api yang dinyalakan dari korek rokok, automobile, dan kedua matanya sudah dirusak menggunakan alat yang sama. Ahli forensik mendeduksi kesimpulan bahwa korban masih hidup selama ia disiksa. Pada sidang pengadilannya, Kraft menunjukkan banyak tanda klasik dari perilaku psikopati. Ia tidak menunjukkan adanya rasa bersalah atau penyesalan atas kelakuannya dan bersikap berlebihan selama persidangan berlangsung.